Anak-anak mari kita lanjutkan ke Orde Baru Orde Baru ini dimulainya tahun 1966 Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno Itu ada peristiwa besar yang terjadi di tanah air kita Yaitu dengan adanya pemberontakan PKI Yang berhasil membunuh para jenderal Yang kemudian dimasukkan ke lubang buaya Tentu saja anak-anak masih ingat ya Ini merupakan tamparan yang sangat keras bagi pemerintah Sehingga lambat pelahun ke pemimpinan Presiden Soekarno ini Sedikit demi sedikit kekuasanya berkurang Bahkan dengan adanya ketetapan NPRS nomor 9 tahun 1966 Ini yang isinya adalah pengumuman penyerahan kekuasaan Dari pemerintah kepada jenderal Soekarno Nah apalagi setelah keluar ketetapan NPRS nomor 33 tahun 1967 Yang isinya mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno Dan mengangkat Soekarno sebagai pejabat Presiden Hingga dilaksanakannya pemilihan umum Ya secara otomatis disini Kekuasaan Presiden Soekarno sudah tidak ada lagi Dan digantikan oleh pejabat Presiden Sambil menunggu terjadinya pemilihan umum Anak-anak masa Orde Baru Orde Baru itu memiliki suatu visi Visi utamanya adalah Pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat di Indonesia Nah jadi Ingin Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen Nah singkat ceritanya saja Ini merupakan harapan bagi rakyat Kondisi negara aman Pemerintahan stabil Pembangunan berjalan lancar Pembangunan dilaksanakan dengan terarah Karena disini dituangkan dalam GPHN Rencana pembangunannya dibuat setiap 5 tahun Jadi ada repelita rencana pembangunan 5 tahun Nanti kalau sudah Berkesinambungan terus-menerus Kalau sudah Kalau sudah dapat 5 kali periode 6 kali periode Berarti pembangunan jangka panjang telah tercapai Tetapi Sesuai dengan berjalannya waktu Maka di dalam Di dalam pelaksanaan pemerintahan Orde Baru ini Mulai muncul Mulai muncul Pembatasan-pembatasan Misalnya saja pembatasan berpolitik Partai politik yang semula itu jumlahnya banyak Ketika masa Orde Baru ini dibatasi hanya sebanyak 3 Yaitu P3 Yaitu P3 Gulkart Dan PDI Kemudian ada pembatasan pers Jadi orang yang ngomong Harus hati-hati Di media masa itu Kalau tidak nanti di Bredel Di Bredel itu ya Ijin terbitnya itu Diambil Sehingga koran itu tidak akan bisa Mungkin bisa terbit lagi Kemudian juga muncul pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia Bahkan mulai muncul juga Yaitu KKN KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme Itu mulai muncul Pembat Mulai muncul pelanggaran HAM Contohnya pelanggaran HAM Yaitu terjadinya kasus di Tanjung Priok Terjadinya kasus Marsinah itu ya Terjadinya kasus pembunuhan terhadap wartawan Kudin yang ada di Yogyakarta Jadi siapa yang berani bicara Yang sekiranya itu nanti ada hubungannya dengan pemerintah Itu akan mengalami hal yang semacam itu Nah berarti di sini Apa ya istilahnya ya Kita seperti di belenggu gitu ya Kalau ngomong ya kutu sing hati-hati Ya saya rasa untuk order baru Cukup itu dulu anak-anak Nanti kita lanjutkan ke order reformasi Terima kasih Terima kasih